assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya gimana kalian pada sehat kan harus sehat dong kembali lagi di Aisyah channel oke teman-teman semuanya di video kali ini aku bakalan membicarakan suatu hal yang sangat 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 lagi viral di jagad raya yang penuh fenomena ini kira-kira tuh berita viral apa ya kalian 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 yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe kalau berkenan sih kalau enggak juga enggak apa-apa yang penting kalian yang tetap ingin nonton video ini kalian tonton aja enggak apa-apa enggak usah subscribe tapi lebih subscribe tapi kalau lebih baik itu di subscribe ya guys oke selamat menyaksikan dan jangan di skip ya guys yuhayu yuhayu semuanya jadi seperti yang aku bilang di awal aku bakalan membahas sesuatu yang lagi viral banget di jagad raya ini gak cuma di Indonesia tapi di berbagai negara di luar negeri sana di Amerika di China di Malaysia udah viral banget nih berita apa itu yaitu virus corona virus corona seperti yang kita ketahui ya dan kita takuti tapi jangan takut guys cuma harus antisipasi aja virus corona ini adalah virus yang mana bisa melalui flu dan juga bisa melalui pernapasan nah di virus karun karun virus corona ini jangan dianggap main-main guys kayak perasaan gue gak bisa dimainin ayah sih yup oke jadi lanjut ya virus corona ini adalah virus virus yang sekarang ini lagi dibicarakan di mana-mana dunia nyata baik dunia nyata maupun dunia maya dan sekarang pun juga apa ya kayak bener-bener halus lock halus harus lockdown jadi kayak di rumah aja gitu kan pasti banyak kan kalian yang pecinta medsos hashtag di rumah aja seperti itu nah disini aku mau membicarakan soal virus corona sedikit dan juga memberikan kayak tips-tips gimana sih biar antisipasi nih virus biar gak kena di tubuh kita sebenarnya kalian pasti udah banyak banget mendengarkan nih tips-tips dari kesehatan atau dari medsos dari dari mana-mana dah pokoknya pasti tuh pasti cuma disini aku cuma kayak mengimbau lagi gitu loh untuk yang melihat video ini gitu nah kalian kan udah tau tuh virus corona itu virus yang membahayakan banget guys jadi gak cuma kayak sakit biasa yang cuma pake obat warung tuh bisa disembuhkan itu bukan jadi virus corona ini virus corona guys corona bukan kolorna pas banyak juga nih parodi 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 yang kolor corona dijadikan kolorna congorna aduh banyak banget pokoknya gitu deh nah untuk kalian yang sekarang kayak mikir ih apaan banget sih masanya suruh dia rumah mulu kan bete gitu-gitu aja gak ada kegiatan cuma tidur makan tidur makan cantik apa sih gak boleh sombong amat nah padahal kalian tuh di rumah tuh juga sebenernya tuh banyak atau kalian bisa menciptakan kegiatan-kegiatan di rumah yang lebih bermanfaat lagi gitu guys jadi jangan kalian tuh kayak sebel gitu kan kalau kalian sebel terus kalian keluar jelong-jelong kemana-mana terus kalian kena virus corona nih baru tau rasa lu ya apalagi untuk kalian yang punya kekasih azik jadi yang punya kekasih terus kan oh kangen banget eh eh kayak sempet-sempet amat lu bilang kangen-kangen mulu ya padahal nih kalau gak ada virus-virus corona gitu kan jadi kalian tahan dulu kangen kalian mungkin kalian bisa saling mendoakan di rumah azik ufti banget gak tuh oke guys jadi seperti itu jadi untuk yang punya kekasih tahan-tahan dulu lah ya atau untuk kalian yang punya temen temen nonggi gitu kan ya ampun kapan-kapan nonggi lagi kapan-kapan sabar atau ibu-ibu yang biasanya beli sayuran di luar sambil ngegosip azik sahat sahat kan tuh sabar gitu kan oke jadi kalian untuk yang kena lockdown jadi kalian tuh jangan sedih jangan risau jangan galau karena kalian tuh bisa memanfaatkan momen ini tuh bersama keluarga terus kalian juga yang tadinya gak pernah bersih-bersih rumah jadi bersih-bersih rumah yang tadinya gak masak jadi masak gitu guys lanjut lagi kalian semua tahu bahwasannya virus corona itu menyebar bukan dari udara namun dari kalian sentuhan gitu jadi kalian harus tahan-tahan jangan sampai sentuhan sama manusia-manusia-manusia di kerumunan banyak orang jadi kalian tahan-tahan di rumah gitu nah bagaimana nih tips-tipsnya agar bisa menjaga daya tahan tubuh biar tetap kuat sehat dan tidak ada virus corona yang menempel yang pertama dan paling utama kalian harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk didapatkan untuk mendapatkan perlindungan darinya gimana ya kayak mungkin ini juga teguran buat kita dari Allah gitu kan mungkin kita tuh kemarin-kemarin tuh jauh dari Allah terus habis itu kayak sering mengulur-ngulur waktu sholat atau bahkan meninggalkannya jadi sekarang itu momen dimana kita tuh harus lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersikir dan juga ber apa tuh namanya kalau inget-inget kesalahan tuh muhasabah bener banget kita sering muhasabah diri gitu guys yang pertama itu itu ya guys terus abis itu kita juga jangan lupa mengantisip mengantisip mengantisipasinya dengan beberapa cara yang sudah kita ketahui dari pihak kesehatan maupun himpuan dari pemerintah yang pertama kita harus dirumah aja hashtag dirumah aja gitu guys dan yang kedua kalian juga harus menghindari dari kerumunan manusia-manusia karena kalau kalian lagi di keramaian keramaian dan salah satunya itu terkenal virus corona jadi kalian tuh kan apa ya kayak entah gak sengaja sentuhan atau terbentur sikutnya atau apa kulitnya gitu kan jadi kalian bisa terkena virus corona ini jadi kalian tuh sabar-sabar aja di rumah banyak berdoa dan juga berusaha gitu kan berusahanya kayak mentaati apa yang dibilang pemerintah dan juga pihak kesehatan gitu yang pertama itu juga yang pertama yang ketiga yang ketiga kalian juga harus rajin cuci tangan sebenarnya sebenarnya nih ya guys cuci tangan itu gak harus pas apa ya pas lagi virus-virus corona ini tapi pas sebelum-sebelumnya sebelum ada virus corona kalian tuh harus juga rajin cuci tangan kalian mau makan cuci tangan kalian mau megang bayi cuci tangan karena kulit bayi itu sensitif gitu guys jadi sebenarnya jangan sebelum virus corona ini kalian juga harus rajin-rajin cuci tangan gitu nah untuk selanjutnya kalian itu oh iya saya lupa jadi tuh kalian harus ini guys apa namanya berjemur berjemur jadi gak cuma bayi sekarang ya guys yang penting yang perlu berjemur tapi untuk kita yang remaja yang dewasa anak-anak juga perlu berjemur sebenarnya bukan karena virus corona ya sebenarnya berjemur itu juga bagus untuk yang agar antisipasi penyakit jantung sama apa ya lupa pokoknya itu lah pokoknya baik juga itu dari jam 10 15 menit aja jangan lama-lama terampil 3 jam kan kulit kalian jadi arang nanti guys gitu kalian juga berjemur untuk membunuh si kuman-kuman ini ngapain gelap nih nah untuk membunuh si kuman-kuman yang mungkin menempel di tubuh kita dan kalian juga harus rajin-rajin minum air putih guys sebenarnya kalian tuh harus rajin minum air putih tanpa harus ada virus virus corona ini guys karena air putih ini sangat penting banget selain untuk menjaga kesehatan dan juga untuk kulit kita juga bagus gitu guys sepertinya apa ya kalian tuh yang di luar sana mungkin kayak aduh kapan berlahir nanti kalau puasa gimana lebaran gimana sama apalagi sayang perantauan guys kepikiran nih saya bisa pulang kampung apa kagak bisa lebaran sama orang tua apa enggak tapi yang pasti kalian harus tetep sabar di rumah agar semuanya ini menjadi lebih baik oke nah untuk di luar sana yang memanfaatkan harga-harga kayak sebangsa masker itu menjadi lebih mahal aduh jangan mahal banget dah kasian kalau misalkan ya semua Indonesia ini orang kaya gak apa-apa kalian mau jual berapa aja tapi disini kan berbagai kalangan jadi kalian untuk kalian yang menonton video ini dan kebetulan kalian menjual masker itu mehon banget tolonglah berpikir kembali gitu guys aduh kang es krim lewat mulu ya emang apa sih gak boleh sombong amat guys kayaknya nih ya aku nerocos dari tadi tuh ngasih tips-tips malah yang paling penting aku lupa guys jadi kita tuh harus menjaga imunisasi imun intinya stamina kita apa namanya imun kita jadi jangan sampai turun jangan sampai imun kita itu rendah atau menurun karena itu sangat berpengaruh virus-virus gampang menempel di tubuh kita gak cuma virus corona bahkan virus-virus lain juga bisa gitu guys jadi mungkin kalian bisa siasati untuk olahraga yang teratur terus makan yang sehat bergisi jangan lupa minum air putih yang banyak dan juga makan buah gitu guys oke nah untuk semuanya yang udah mendengarkan celocosan aku dari awal sampai akhir terima kasih yang udah nonton setia banget tanpa nisgip dan jangan lupa yang belum subscribe-subscribe dulu semoga bermanfaat ayo lawan bersama-sama virus corona dan kita kembali hidup damai sejahtera tanpa di rumah saja sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih